Halo sahabat bonsai, kita masih di rumahnya Blitole ya Sebelum lanjut, kita minum air kelapa muda dulu Nanti baru kita akan bahas tentang koleksi bonsai warunya Blitole Oke, simak terus videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share Ya sahabat bonsai, sekarang kita cek koleksi pohon warunya yang milik Blitole Nah disini ada satu ya, satu pohon waru yang masih program Nah disini kita akan mengecek bagaimana proses awal dari pembuatan pohon ini Oke Blitole, disini kan ada pohon waru Thailand ya Blitole ya Ini dulunya, ini hasil cangkokan atau hasil dari beli di teman mungkin Atau setek di teman-teman itu gimana itu Blitole? Ini saya dapatnya cangkokan dari teman ini Cangkokan Blitole ya Habis itu program pecah batang sampai 8 Sampai 8 Sampai 8 Habis itu akar sudah mulai agak besar-besar, mulai digeruang Oke sahabat bonsai, jadi ini dulu hasil cangkokan dia Hasil cangkokan dan ditanam, habis itu melakukan pecah batang, pecah batang 8 awalnya Ini akarnya Blitole ya, jadi habis hasilnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di video lebih dekat Ini akarnya udah mantap, udah bagus Nah untuk sebelumnya seperti ini Blitole ya, teman-teman bisa lihat di video ya Seperti ini sebelumnya Nah ini kira-kira umurnya sudah berapa lama nih Blitole? Kurang lebih 8 bulan Kurang lebih 8 bulan Jadi pertumbuhannya sangat cepat ya Blitole ya Ini beneran sangat cepat Kalau waru apalagi di ground Cepat sekali waru Oke sahabat bonsai, jadi Untuk pertumbuhan waru itu sangat cepat ya Apalagi kita ground, itu pertumbuhannya akan lebih cepat Terimbang di pot ya Blitole ya Ya sahabat bonsai, ini ada satu ya pohon yang sudah bagus ya Kira-kira hampir 65% lah Blitole ya Ini waru India Jadi ini awalnya seperti itu juga Blitole? Seperti waru Tainan ya Awalnya Nah untuk Ini kira-kira berapa lama udah Blitole? Programnya Ini kurang lebih 1,5 tahun 1,5 tahun Ini kurang lebih 1,5 tahun ya Nah disini untuk perawatan waru itu sendiri Blitole melakukan apa aja Blitole? Paling dinsek sebulan sekali Untuk media Paling digantinya Lebih kuat Kalau kalian 5 bulan, 6 bulan lah ganti media Kalau pohon yang kecil seperti ini Untuk medianya Saya pakai Pasir kali Sebaliknya kastar Sama kotoran kaping Ya sahabat bonsai, jadi perawatannya disini Untuk insek itu dilakukan 1 bulan sekali Dan untuk pergantian media Dilakukan selama 6 bulan atau 5 bulan ya Sekali Karena ini pohonnya juga masih kecil Jadi kita harus Ya jarak pergantian media itu Biar gak terlalu lama Ya sahabat bonsai, sekarang kita cek koleksi bonsai warunya Beli Kita cek dari yang pertama Oke disini ada waru India Ini udah mantap Sekitar Ini udah program lama ya Ini ada waru Thailand Di Di ground Masih di ground Dan perakarannya udah bagus Ini juga ada waru India Ini masih kecil ya Namun ini udah prospek sekali ya Udah prospek Disini juga ada waru India Masih program juga Pecah batang Disini ada waru India lagi ya Ini udah bagus ya sebenarnya Masih program Masih program Semua masih program disini Ini ada waru lokal Ini endemik Indonesia ya Ini sangat mudah hidupnya Nah ini juga sudah bagus Perakarannya udah bagus Lanjut lagi Oke ini disebelahnya ada Ini sangat unik sekali ya Ini waru lokal Dibuat Mame dikemas dengan Model Mame Jadi ini sangat sulit Membuatnya Apalagi waru Itu karakternya Untuk di perjabangan sangat lama Jadi ini Mantap nih menurut saya nih Keren nih keren Nah oke Bli Nah oke Bli Disini kan ada beberapa koleksi Pohon waru nih Bli Disini Bli Biasanya Ini ini semua untuk dipelihara nih Bli Apa ada yang dijual juga Padahal sih beberapa yang saya jual Paling yang saya jual ini seperti Dibitan seperti ini ya Pecah batang Cangkuk-cangkukannya Ya itu Jadi kira-kira biasanya Untuk ukuran segini Dan sudah program Seperti ini Beli jualnya berapa Paling kalau yang seperti ini Paling Rp50.000 Setianya Rp20.000 Rp10.000 Kalau yang seperti ini modelnya Paling saya jualnya Rp150.000 sampai Rp200.000 Tuh yang segini Rp150.000 sampai Rp200.000an ya Tergantung karakter lah Ya Ternyata Oke sahabat bensei Jadi selain di koleksi Dan dipelihara Disini juga belinya Menjual Bibit yang segini Yang sudah program Seperti ini Dijual Rp50.000 ya belia Untuk setean juga ya belia Untuk setean harganya sama belia Rp20.000 Untuk setean, cangkuk-an Rp20.000 Nah yang ini Yang program Seperti ini Udah pecah batang Dijual Ya sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000 lah belia Bisa nego tuh belia? Ya segitu lah Kurang lebih Ya kurang lebih Nego dikit lah Nego dikit lah Nego tipis-tipis Ya kalau untuk yang ini Nggak dijual nih belia? Belum gitu Ada beberapa koleksi yang nggak dijual Masih saya pakai maskot lah Yang ini Belum dijual katanya Masih sayang ya Dipakai maskot Oke sahabat bunse Jadi itu tadi Ciri-ciri pohon waru ya Untuk perbedaannya Dimana Perkembangan dari pohon waru itu Bagaimana Dan pertumbuhannya Bagaimana Kita sudah review tadi Dan koleksi-koleksi beli juga Sangat Menginspirasi Dan semoga saja video ini Bermanfaat bagi kita semua ya Dan seandainya Ada penonton Yang mau Membeli Bibit waru Bisa nanti langsung CWA nya beli Ditoleh Nanti saya cantumkan Di deskripsi Oke Terima kasih Salamun saya Tunas muda Bali Tetap semangat Terima kasih Terima kasih